Al-Imam Ibn Hibban Rahimahallahu ta'ala dalam kitabnya Rawdatul Uqala menyebutkan Orang yang berakal Harusnya dapat berfikir Ketika Allah Azzawajalla menciptakan Dua telinga untuknya Dan satu lisan baginya Di antara hikmahnya apa? Agar manusia lebih senang Untuk mendengar daripada apa? Berbicara Tapi ternyata manusia lebih senang Jadi pembicara atau pendengar Pembicara Makanya saya jangan lama-lama Ini bahaya Manusia ternyata lebih senang Jadi pembicara Subhanallah daripada pendengar Ketika orang ngomong Anak dulu ngomong Lebih senang untuk jadi pembicara Daripada apa? Pendengar Ternyata Allah Azzawajalla Kata Imam Ibn Hibban Dalam kitab Menciptakan dua telinga Satu lisan Di antara hikmahnya Kata beliau Agar manusia lebih sering Untuk mendengar Daripada banyak berbicara Kenapa? Beliau menyebutkan pula Karena hanya sedikit Orang yang menyesal Ketika diam Dan banyak orang yang menyesal Ketika berbicara Betul Bapak Ibu? Ada orang yang menyesal Ya Allah kenapa Nggak ngomong Ada Tapi sedikit Nggak banyak Tapi kalau ada orang Ya Allah kenapa Nggak ngomong tadi begitu Banyak ini pasti Subhanallah Dan itu setiap muslim dan muslimah Ketika dia ingin berbicara Dia fikir dulu Dia fikir baik-baik Apakah pembicaraan yang dia keluarkan Dari lisannya ini Mendatangkan manfaat untuk dirinya Atau mendatangkan madorat untuk dirinya Fikir baik-baik Terima kasih